Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Indika Marendra dari dietmentoring.com Hari ini adalah 14 November, merupakan hari diabetes sedunia Ini bukan untuk dirayakan, tapi agar kita lebih hati-hati Karena apa? Karena diabetes 10 tahun terakhir ini jumlahnya bertambah semakin pesat Dan mungkin salah satunya adalah Anda Dan yang paling menyedihkan dari diabetes itu adalah Orang biasanya baru sadar kalau dia diabetes Dalam kondisi dia difonis diabetes Waktu sudah terjadi komplikasi kemana-mana Dan kemudian mereka percaya bahwa diabetes itu penyakit yang tidak bisa sembuh Sehingga harus mengkonsumsi obat seumur hidup Padahal tidak banyak orang yang bisa sembuh dari diabetes tanpa menggunakan obat Salah satunya adalah orang yang di samping saya Beliau adalah Mas Yos Rizal Jadi langsung kita sapa saja gimana ceritanya Dan kemudian apa yang beliau lakukan sehingga diabetesnya sembuh tanpa minum obat Tapi pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Agar selalu dapat notifikasi setiap kali saya memposting video baru Dan langsung kita sapa? Halo Mas Yos, apa kabar? Alhamdulillah sehat Sehat ya? Sudah tidak minum obat lagi? Sudah sama sekali tidak? Berapa tahun? Sudah 2 tahun Oke Teman-teman Mas Yos ini salah seorang teman saya Beliau dulu seorang wartawan Banyak nulis tentang masalah politik Kalau tidak salah ya Budaya Budaya Belakangan banyak membahas tentang gaya hidup Dan terutama tentang kopi Karena beliau ini salah satu pakar kopi gitu ya Dan kemudian beliau pernah mengalami diabetes Tapi sebelum dipondis diabetes Pasti Mas Yos ini pernah mengalami berbagai macam keluhan Jadi kalau boleh tahu Mas Yos sebelum Mas Yos tahu kalau diabetes dulu keluhannya apa aja itu? Ya Pertama Gampang lemes ya Gampang lemes? Oke Dan sedikit lemes Oke Yang kedua Gampang pipis Gampang pipis? Iya Kayak gendong bocor Iya Lalu yang ketiga Cepat lapar Gampang lapar Gampang lapar Jadi dikit-dikit pengennya makan Sekali makan banyak Banyak Ya antara lain itu ngantuan Ngantuan Oke Jadi teman-teman Kalau misalnya teman-teman punya 2 dari 4 ini Saran saya segera untuk ngecek gula darahnya ya Gampang capek Gampang lemes Gampang pipis Dan gampang ngantuan Pastikan kalau Anda punya 2 dari 4 ini Besok periksa gula darahnya berapa? Di bawah 125 Atau di atas 125 Karena normalnya itu 125 Kalau sampai 126 itu sudah prediabetes Kalau sudah di atas itu ya diabetes Nah terus Kapan Mas Yos baru sadar kalau Oh ternyata saya kena diabetes nih Dan apa yang dilakukan waktu itu? Ya saya itu karena waktu itu hampir pingsan Hampir pingsan Ya hampir pingsan karena Ternyata karena hipoglikemia ya Hipoglikemia Hipoglikemia itu kekurangan gula teman-teman ya Ya kekurangan gula Jadi kalau saya sudah lemes begitu Biasanya terapi instan saya adalah Saya beli teh botol Teh botol Saya minum Biasanya segera boleh Dan waktu itu saya sampai minum 3 botol 3 botol Nah waktu itu Pacar saya Yang kemudian jadi istri itu Mengingatkan dia Curiga lah kira-kira Curiga Lalu kemudian Udah lah kita periksa Saya waktu itu Udah lah Ntar enggak apa-apa gitu Lalu kemudian Itu berulang-berulang gitu Kalau ada orang Enggak apa-apa Tapi kalau Enggak ada orang itu kan bahaya sekali Tiba-tiba pingsan Pingsan dikang jalan Lalu kemudian itu saya Dikit-dikit dari kantor Dari rumah kantor itu Selalu mampir dulu ke pembensin Untuk pipis Untuk pipis Ya bisa 3 kali mampir tuh Jadi saya hafal betul Untuk pembensin Di pamulang Sampai kantor itu Mana yang paling pesis Itu Lalu lama-lama kemudian Saya mulai kok Kayaknya Makin hari Makin lemas Makin badannya Enggak enak Ya akhirnya kemudian Kami bersama-sama ke dokter Ke dokter Oke Lalu apa kata dokter Ya Dokter itu Dengan cepat Bisa Memerintahkan Saya untuk Segera periksa Dara Lengkap Riksa darahnya lengkap Hasilnya Hasilnya adalah Yang dia segera tahu Bahwa gula darah saya Tinggi 350 350 Ya Terus Hampir 3 kali lipat Dia lihat saya Pucat dan lemas Kayak gitu Dia bilang Saya yang bilang Dok Masih 350 Itu ada pasien Di belakang sana Ada yang lebih tinggi Lebih tinggi dari 500 Ke bapak Oh enggak bisa begitu Setiap orang Daya tahannya beda-beda Orang lain 500 Masih enggak apa-apa Kamu 350 Kamu datang ke sini Dua minggu lagi Terlambat Kamu lewat Terlambat berapa lama Dua minggu Dua minggu telat aja Lewat Karena daya tahan tubuh saya Apa namanya Enggak 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 kuat Oke Jadi masyasi ini Ngerasa Baik-baik aja Tapi ternyata Begitu diperiksa oleh dokter Ternyata gula darahnya 350 Padahal normalnya itu Maksimal 125 Iya Jadi teman-teman Ayo segera periksa gula darahnya Berapa Jangan sampai terlambat Bayangan Yang paling saya takutkan Bayangan mati Bayangan mati Iya bayangan mati itu Karena Ada teman saya Udah kena diabetes Sampai diamputasi Sampai kemudian meninggal Ada dua teman saya Begitu Itu ketika divonis itu Saya segera terbayang Tentang mati Oke Jadi takut sekali Nah setelah periksa di dokter Mas Yos waktu itu Selain dikasih obat Pasti ya Disarankan untuk melakukan apa Biar kondisinya lebih baik Iya Jadi Dokter itu Tidak melarang saya Makan apapun yang saya inginkan Oke Sarannya cuma Mengurangi 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 konsumsi makan Jadi kalau biasanya Saya makan sepiring Ya kurangilah Makan apapun boleh Tapi harus segera Diubah menjadi gerak Harus banyak gerak Harus banyak gerak Misalnya Jalan kaki Pagi-pagi jalan kaki Meliling kompleks Setengah jam Sampai satu jam Itu wajib Bahkan Dia nyarankan pagi sore Di kantor Jangan pakai lift Naik tangga Jadi kalau habis makan Apapun Harus segera diubah Menjadi gerak Lalu kemudian Yaitu konsumsi obat Dengan trator Terus kemudian Apakah kondisi Masyus Ngerasa Aku sembuh nih Minum obat ini Atau enggak Kalau enggak Butuh waktu Berapa lama Sampai kemudian Kayaknya ada sesuatu Yang harus saya benah Ya Pada awalnya Saya merasa Membaik ya Optimis lah Apalagi Ya biasa lah Kalau awal-awal itu Kita disiplin ya Ularaga disuruh Sejak setengah jam Saya bisa satu setengah jam Oke Nah dalam waktu Yang singkat Itu kira-kira Turun lah Itu saya diminta Dua minggu Sekali untuk kontrol Dua minggu kemudian Gula darahnya Dari 350 Menjadi 250 Dokter bilang Wah ini Membaik Terus kan Akhirnya lama-lama Jadi 200 175 150 Kita senang Waktu itu Sampai kita Perayaan Perayakan lah Dengan makan-makan enak lagi Dan setelah itu Dan setelah itu Naik lagi Jadi abis itu Melenting lagi Ya kayak roller coaster lah Ternyata Waduh ini Bahaya Saya pusing-pusing lagi Lemes lagi Gitu-gitu lagi Saya merasa Ada sesuatu yang salah Dari tubuh saya Tidak hanya Artinya Bukan semata obat Yang bisa Menyelesaikan ini Oke Jadi teman-teman Intinya Mas Yos Ngerasa Obat yang dikonsumsi Itu memang Ngebantu Nurunin gula Tapi ternyata Setelah beliau Merayakannya Dengan makan-makan Gulanya melonjak lagi Dan baru sadar Ternyata Makanan ini Mempengaruhi Bener gitu ya Iya Akar persoalannya Ya itu Akar persoalannya Ternyata adalah Gaya hidup Salah satunya Tentang Kola makan Kola makan yang Ngawur Kata dokter saya Saya itu Gaya hidupnya Ngawur Sengawur-ngawurnya Oke Jadi intinya setelah itu Mas Yos Membenai pola makannya Kan ya Iya Oke Kalau boleh tahu Pola makan apa Yang kemudian Diikuti oleh Mas Yos Dan karena apa Mas Yos mengikuti Pola makan itu Iya Saya Kemudian Ketemulah Apa yang Istri saya terapkan Yaitu Ketofasosis Jadi istrinya Menerapkan Ketofasosis Iya Oke Istrinya ada keluan apa itu Mas Istri saya itu Otoimun 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 APS ya Jenisnya Yang menyerangkan darah Dia kemudian Karena obat-obatannya Terlalu keras Menurut Kami Karena ada efek samping Soal Emahnya yang Kampung Sampai Tinggi Apa Gert ya Sampai Emah Kampung Kemudian Persendian Gak nyaman Jadi Ada pengoroposan tulang Sehingga harus Pond scan Dan sebagainya Lalu Istri saya punya Ikhtiar Yang lain Cobalah Dia baca-baca Ada teman yang kirim Apa namanya Grup Ketofastosis Dan dia masuk ke dalamnya Lalu dicoba Kondisinya membaik Membaik Dan karena istrinya membaik Terus kemudian Mas Yos Ikut mencoba Atau gimana ceritanya Tidak langsung mencoba Why? Karena Karena saya akan gini Saya itu kan Penganut Apa namanya Serba Sains Sientifik Kalau ada Temuan baru Itu harus ada Bukti Sainsifiknya Harus ada jurnalnya Harus terbukti Dan waktu itu Menurut Mas Yos Tidak Sainsifik Tidak Sama sekali Tidak Sainsifik Saya cari Tidak ada jurnal Apapun tentang Kayu hidup Itu ya Kecuali memang ada cerita Yang dulu tahun Atkin disitu Yang saya baca itu Dan akhirnya Istri membaik Tapi ya Istri saya bilang Udah Bukan usah cari Cari yang Saya coba dulu aja Kalau Kalau Working Buat saya Kamu ikut ya Oke Ya saya bilang Jadi Mas Yos Dan istri ada deal Mau dicoba Di istri dulu Kalau istrinya membaik Nanti Mas Yos Ikut nyoba ya Ya waktu itu Satu bulan Saya bilang Oke siap Ternyata Memang kemudian Sangat membaik Karena dia Dari tidurnya Sambil duduk Dia sudah bisa Nyaman Sudah gak Pusing-pusing lagi Lalu kemudian Persendiriannya nyaman Saya lihat Saya lihat Ini kok Membaik ya Terus ketika istri Belan Nah kan Sudah membaik Ayo ikut Ntar dulu Saya bilang Tambah lagi Dua bulan lagi Dua bulan lagi Oke Dan ternyata Setelah dua bulan Kondisinya memang Makin baik ya Membaik Dan dia langsung Nantang Udah kamu udah Nggak usah banyak Omong lagi Harus ikut Ya udah Oke Akhirnya setelah dua bulan Karena istrinya Semakin membaik Mas Yos Sebagai seorang lelaki Menepati janjinya Ya Akhirnya memulai Ketofastosis Ya Nah Saya Pengen tahu juga Gambaran besar Ketofastosis itu Apa Dan kemudian Yang dilakukan itu Seperti apa Mas Ya Ketofast Yang saya Tahu Yang Waktu itu Ya Intinya adalah Mengedepankan puasa Mengedepankan puasa Yang kedua adalah Mengatur pola makan Mengatur pola makan Ya Sebetulnya intinya Hanya itu Pola makannya Seperti apa Ya Pola makannya Jadi Full fat ya 75% lemak 75% lemak Lalu kemudian 15% protein Dan yang Paling penting adalah Sebenarnya Gagasanya adalah Low cup Low cup Rendah karbohidrat Ya Serendah-rendahnya Karbohidrat Maka akan semakin Bagus buat tubuh kita Oke Kalau puasanya Puasa yang seperti apa Mas Di ketofastosis Puasanya itu Puasa intermittent Puasa intermittent fasting Jadi saya waktu itu Makan terakhir jam 8 Jam 8 malam Sampai jam Sampai jam 12 Sampai jam 1 Jam 1 siang Baru kemudian makan Makan Oke berarti dari pagi itu Berarti gak sarapan ya Sama sekali gak sarapan Tapi masih minum Oh iya Oh iya Yang namanya intermittent fasting Bisa minum Yang diminum apa aja Air putih Air putih Oke Lalu kemudian Saya suka kopi Saya minum kopi Tanpa gula ya Tanpa gula Karena 0 kalori Lalu kemudian Saya Karena Saya campur-campur Dengan Dengan VCO Kopinya ya Dengan butter Sehingga jadilah Balak beruf kopi Lalu kemudian Juga Minum air kaldu Lalu Ya ditambahin garam Misal untuk Menjaga elektrol Terus di jam makannya Dari jam 12 Sampai jam 8 Malam Yang dimakan apa aja Nah Awal-awal sih Saya ngikut Sepenuhnya pada istri Saya gak mau tau Saya males Karena ini Gak ada Bukti scientificnya Udahlah Apa yang dia kasih Saya makan Dia tau Saya suka telur Jadi Jadi ya Dalam satu piring itu Ada tiga telur Sudah Nih telur Habis itu gorengin Ikan Saya sobat ikan Lalu Besoknya Ganti lagi Daging Ayam Jadi banyaknya Menu-menu yang hewan ya Ya Awal-awal full hewani Nah terus Apa manfaat Yang masih saya rasakan Waktu Jalanin ketofastosis itu Dan kemudian Butuh waktu Berapa lama Ngerasa Ini kayaknya Kok jadi lebih enak Ya Ya itu tadi Saya kok tiba-tiba merasa Sebenarnya singkat sekali Saya cuma dua minggu Dua minggu Dua minggu Sembari tetap minum obat saya Saya masih minum obat Itu saya merasa kok Badannya kok enakan Badannya enakan Nah lalu kemudian Ya itu sudah Sudah gak Gampang pipis lagi Gampang pipis Jadi kalau dari kantor Biasanya tiga kali Itu sekarang Semasa gak mampir Oke Lalu saya cirinya Gampang aja Pokoknya gitu Oke Lalu kemudian Gampang lemes Gampang lemes Gampang lemes lagi ya Gampang lemes Saya Apa namanya Jadi Apa namanya Banyak gerak Oke Enak lah Fit lah Dalam waktu dua minggu itu ya Dalam waktu dua minggu Oke Dan butuh waktu berapa lama Mas sampai kemudian Kan masih minum obat tuh Terus dikurangi Sampai berhenti itu Butuh waktu berapa lama Sampai berhenti minum obat Jadi saya masih minum obat Dua minggu Lalu kemudian Satu bulan itu Saya sudah berhenti Sama sekali Satu bulan kemudian Sudah gak minum obat Diabetes lagi Sampai berapa lama Kalau ditung dari hari sekarang Sudah melakukan itu Jadi saya ikut Keto itu Bulan puasa tahun 2017 Kira-kira bulan Juli lah Nah Sekarang sudah dua tahun lebih ya Berarti dua tahun Sudah gak minum obat Diabetes lagi Hanya dengan mengatur Pola makan Betul sekali Oke Menarik banget teman-teman Jadi teman-teman Intinya Yang dilakukan Mas Yos itu Adalah Beliau pertama Menjalankan Jenis diet Namanya ketopastosis Teman-teman boleh cari di Youtube Atau di Google Ketopastosis itu apa Dan ini bukan channel ketopastosis Jadi saya akan Diet apapun Bisa masuk di channel ini ya Selama memang dia World Dan bermanfaat Kemudian yang dilakukan Di ketopastosis Dari cerita yang Mas Yos tadi Itu terakhir makan Jam 8 malam Ya Kemudian pagi Itu gak makan Pagi sampai jam 12 Itu cuma minum air mineral Minum kaldu Atau minum kopi Tanpa gula Boleh ditambah dengan Fishing coconut oil Ataupun butter Dan kemudian Di jam makannya Yang dimakan Itu lebih banyak Menu hewani Dan komposisinya 75% Lemah ya 25% protein Dan sisanya Karbohidrat Kayak Alpukat Dan lain sebagainya Intinya itu Jadi teman-teman Boleh coba Mudah-mudahan Juga berhasil Dan Kita ingin tahu Apa Nasihat Mas Yos Untuk teman-teman Di luar sana Yang mengalami diabetes Dan mereka yang Kayaknya Harus minum Bersumur hidup deh Gimana Mas Gini Diabetes itu Bukan akhir Dari segalanya Ya Kalau saya dulu Bayang tentang Datangnya kematian Makin cepat Posit Sekarang Anda harus yakin Seyakin-yakinnya Dan Anda harus punya Ihtiar Apapun Ihtiar yang Anda lakukan Asal itu sehat Kenapa tidak Yes Saya cuma ingin Menggarisbawahi Bahwa Jangan Jangan pernah Meragukan Dokter Jangan tinggalkan dokter Jadi Anda Ihtiar Anda Itu harus dengan ilmu Ihtiar kita itu Harus dengan ilmu Tidak Semata-mata Cari jalan keluar yang lain Harus ada landasan Ilmunya Kira-kira begitu Dan saya pikir Dokter itu Ya karena dia udah Bertahun-tahun Saya kira dia punya Kompetensi yang harus kita Harus kita percayai Dan Itu saya kira banyak Sekali dia Dan saya selalu konsultasi Dengan dokter Jadi Apa yang saya lakukan Saya begini Saya begini Dokter Ya udah Kalau badan kamu bagus Baik Why not Masalah Jadi teman-teman Itu intinya Dan ada satu pertanyaan Untuk Mas Yos Yang dijawab dengan singkat Sembuh dengan Sembuh diabetes tanpa obat Mungkin atau enggak Sangat mungkin Oke Jadi teman-teman Sembuh diabetes tanpa obat Itu sangat mungkin Salah satunya adalah Mas Yos Oke mari kita ucapkan Terima kasih kepada Mas Yos Dan Sampai jumpa di video berikutnya Mudah-mudahan makin banyak Obrolan dengan teman-teman Yang kondisinya lebih baik Setelah Mengatur pola makan Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya